Pribuan masa reuni 212 dari berbagai daerah di Priangan Timur mendatangi Masjid Agung Ciamis, Jawa Barat pada Kamis pagi. Mereka kendarai roda dua minibus, bak terbuka hingga truk. Masa kemudian berkumpul untuk menggelar sholat berjamaah, doa bersama serta mendengarkan orasi dari tokoh agama. Tak hanya orang dewasa, banyak santri serta santri wati hadir di lokasi. Peserta mengaku sengaja menggelar tasyakur reuni 212 di Ciamis karena gagal berangkat ke Jakarta. Masa berharap reuni 212 bisa kembali digelar di Jakarta. Aksi masa ini berlangsung kondusif dengan pengawalan kepolisian dan TNI. Dengan adanya tasyakur reuni 212 ini, mudah-mudahan reuni ini tetap dijaga ukuah, menjaga ukuah Islamia, dan mudah-mudahan bisa bertemu kembali di Monas, Jakarta. Karena kenapa diadakan di Ciamis, karena kenyakannya tidak bisa. Penolakan gerakan reuni 212 terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pada Kamis pagi, puluhan masa yang mengatasnamakan Arek Suraboyo melakukan aksi demo penolakan reuni 212. Dengan mendatangkan sepanduk penolakan reuni 212, puluhan masa yang mengatasnamakan Arek Suraboyo, kami siang melakukan aksi demo di depan gedung negara-geraha di Surabaya. Dalam orasinya, para pendemo menolak adanya reuni 212 yang diperingati setiap tanggal 2 Desember. Kolap Aksi menilai aksi ini sebagai bentuk rasa nasionalisme serta pluralisme. Di Solo, Jawa Tengah, sebanyak 700 personil gabungan TNI Polri dan Satpol PP siaga menghalau masa 212 yang akan mengadakan reuni di Plaza Manahan, Solo. Tim pengurai masa ini akan menghalau masa dan memubarkan jika mereka nekat mengelar aksinya. Polisi menyatakan salah satu alasan reuni 212 tak diberi izin lantaran angka penambahan COVID-19 di kota Solo saat ini cukup tinggi. Namun, jika panitia menggelar acara doa di masjid, polisi akan mempersilahkan dengan mematuhi prokes COVID-19. Tim Liputan, VNN Indonesia Dengar kata di masjid, polisi akan mematuhi prokes COVID-19 di sewanil, polisi akan menira.